Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya bersama dengan Pak Agus Sutrisno Selaku pengelola BMT Harum Rembang Saya akan berbincang seputar masalah simpanan uang anggota Atau nasabah BMT Harum Dan bagaimana langkah-langkah penanganan ke depan Terima kasih Pak Agus Sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya Pak Agus Ya terima kasih Mas Musa Kondisi sehat Pak ya Alhamdulillah Bagus, saya langsung ke poin pertanyaan Pak Masalah ini terjadi itu sebenarnya karena apa Pak? Baik Mas Musa Jadi permasalahan yang ada di BMT Harum ini Berangkat awalnya dari rasa khawatir ya Rasa khawatir Kemudian rasa takut para anggota Dari berbagai macam berita ya Berbagai macam berita Kaitannya dengan adanya operasi-kooperasi yang kolab atau jatuh Ya banyaklah yang besar-besar di sana Yang itu berefek kepada kondisi di mana mereka takut Uangnya tidak bisa diambil, uangnya tidak aman Sehingga menyebabkan mereka berbondong-bondong datang ke kantor Menyebabkan rush ya Masif datang ke kantor Kemudian minta uang yang bisa ditarik Dalam jumlah yang cukup besar Di waktu yang bersamaan Itulah yang menyebabkan sehingga ada permasalahan di sana Begitu Mas Musa Artinya ini faktor justru lebih banyak dari luar Bisa dikatakan begitu Bisa dikatakan begitu karena memang Apa ya Ada medsos, ada cerita, ada berita, isu dan sebagainya Itulah yang menyebabkan justru masyarakat menjadi Tidak kondusif ya Masyarakat justru terbawa oleh cerita Begitu Mas Ketika normal Pak Orang ngambil uang tiap hari itu rata-rata berapa Tapi ketika sudah rush Itu awal-awal berapa Pak? Ada perbandingannya tidak? Ya Kalau Jika dibandingkan ya Jika dibandingkan kondisi normal dengan kondisi rush Jelas berbeda Mas Jadi Kita itu paling di Apa namanya Kalau hitung-hitungan lah ya Hitung-hitungan Ketika Ada Penarikan di hari-hari biasa Itu kan Kisaran dari 10% dari Apa namanya Dana yang ada di Kantor itu paling 100-200 Juta Tetapi di Kondisi rush itu Kondisi rush ini Kondisi yang Bisa dikatakan Tidak normal Kondisi yang Jauh dari apa yang Biasa kita rencanakan Itu bisa berlipat-lipat kali lipat Lebih besar dari Normal yang biasa kita hadapi di Setiap hari Bisa sampai em-eman Kalau setiap hari Rata-rata itu ya Iya betul Orang kan akan bertanya pak Kok bisa Koperasi di luar sana Yang kemudian Ada masalah Kemudian berimbas ke BMT Harum Iya Jadi begini Ini kembali kepada Pemahaman masyarakat Dimana Mereka Memahami bahwa Antara Koperasi Di luar BMT di luar Dengan koperasi Dan BMT yang kita miliki Itu sama Dikira itu sama Sama Ketika di sana Bermasalah Maka menganggap Yang di sini juga bermasalah Apalagi kalau sama-sama BMT Iya Mereka tidak Tidak lagi berpikir Bahwa itu berbeda Menasumennya Kemudian Lembaganya juga berbeda Tapi ketika sudah Terdengar berita Yang negatif Maka Semuanya menjadi Terbawa dan Menyamakan Koperasi dan BMT Itu sama saja Padahal itu berbeda Akhirnya berbondong-bondong Ambil Iya Begitu Begitu Kondisi yang kemarin Terjadi seperti itu Kalau di BMT Harum Jumlah anggota Sama Simpanan Saat ini Berapa kisaran Anggota kita yang aktif Sampai dengan saat ini Kurang lebih 5.000 5.000 Iya Nah kalau jumlah simpanannya Ini kan kita masih Datanya masih dinamis ya Coba nanti kita Cek lagi Data simpanan yang Ada sampai dengan hari ini Coba nanti kita Hari ini masih Pak Ketika Anggota atau nasabah itu Berdatangan Masih terus terjadi Jadi begini Alhamdulillah Sudah bisa kita kondisikan Sudah bisa kita kondisikan Ya Apa namanya Kondisi berbondong-bondong Sudah Mulai berkurang Karena memang Pemahaman dan edukasi Yang kita bangun kepada Para anggota kita Ya Dengan Prinsip bahwa Ini adalah milik kita Bersama Ya Kemudian Kalau Memaksakan diri Tetap Narik juga Nanti akan Menimbulkan efek Bersama-sama juga Ya Sehingga ini bisa kita Kondisikan Mereka tetap Datang ke kantor Tapi Sudah ada Mekanisme yang kita buat Sampai dengan hari ini Misalnya ini saya sebagai Nasabah atau anggota Penyebutannya anggota Pak ya Anggota Kalau di Kooperasi Kalau perbankan mungkin Nasabah Nasabah Misalnya saya sebagai anggota ini Pak Kan Wajar Berpikiran misalnya Saya Nabung di situ Ini uang-uang saya sendiri Saya mau ambil Kalau tidak bisa Apa jawaban yang Pak Agus Sama teman-teman Di BMT Harum Sampaikan Jadi begini Perlu juga Kami sampaikan ya Bahwa Uang yang kami terima Dari simpanan anggota itu Kan tidak Terus Didiamkan Uang itu Kita Gulirkan kembali Dalam bentuk Pinjaman dan Pembiayaan Ada di banyak orang Kan begitu Sehingga Ketika Ada penarikan Tabungan Tabungan atau penarikan Simpanan Dalam jumlah besar Bersama-sama Apalagi Ini jadi masalah Karena uang yang ada Di pinjaman ini Kan pengembaliannya Ngangsur Bulanan Bertahap Nyijil Tidak bisa Ditarik juga Secara Secara langsung Ini juga yang Selalu kami sampaikan Kepada Anggota-anggota kami Bahwa uang itu Tidak diem Di kantor Tidak bisa Terus diambil Begitu saja Bergulir muter Bergulir muter Sehingga Harus Kita narik dulu Di angsuran Pinjaman dan Pembiayaan Anggota itu Dan Itu besar Pak ya Yang sudah Berada di tangan Kreditor Sebanding dengan Jumlah simpanan Yang kita milik Kalau yang bentuknya Aset Pak Ada gak Kira-kira Aset tetap ada Bagaimanapun Kita membutuhkan Aset itu Tapi kan memang Aset ini juga Ada aturannya Mas misalnya Tidak bisa Terbarangan Hari ini jual Langsung Laku gitu Iya Jual aset juga Tidak semudah Yang Lewat pengadilan Atau gimana sih Pak? Kita aset Karena ini adalah Aset-aset yang Kita miliki Di PMD sendiri Sudah Kita proses Penjualan langsung Kecuali misalnya Dari Jaminan-jaminan Pinjaman kita Yang memang Bermasalah Dan harus kita Esekusi lah Itu Ini satu pertanyaan Besar Yang mungkin Juga Dipendam oleh Ribuan anggota Di luar sana Sebenarnya Pengurus BMT Harum Ini bertanggung jawab Tidak Terhadap Uang anggota Yang dititipkan Di sana Pengurus Dan kami Dipengelola Sudah berkomitmen Bertanggung jawab Penuh 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 Atas semua Dana Yang ada di WIMD Ini komitmen kami Kita jamin aman Dan kita bertanggung jawab Penuh Atas semua Tidak ada niat Sedikitpun Untuk Endo Menghindari Dari ini Kami Sejauh Dididik Untuk tanggung jawab Karena ini urusannya Tidak hanya urusan Dunia Sampai nanti Akan menjadi Pertanggung jawaban Kita Dan komitmen Kami Akan menyelesaikan Mengembalikan semua Dana anggota Yang ada di Dikah Begitu Saya ulang lagi Terkait komitmen Pak Agus Sama teman-teman Di BMT Harum Mungkin kan Masih ada keraguan Saya sendiri Memposisikan Sebagai masyarakat Yang di luar Nanti caranya Gimana Untuk Proses Pengembalian Uang Anggota Ini Kondisinya Masih Belum normal Masih Belum normal Kepercayaan Masyarakat Kita juga Masih Belum pulih Koperasi Itu Basicnya Adalah Trust Kepercayaan Maka Tahap pertama Yang Ini sedang Kita bangun Adalah Mengembalikan Kepercayaan Karena Kekuatan kami Hanya itu Mas Tidak ada Jaminan Dari manapun Beda Dengan Bang Basic Dan Power Kekuatan Hanya Di Trust Hari ini Memang Dengan Kondisi Yang Ada Trust Itu Sangat Menurun Maka Upaya Pertama Yang Kita Lakukan Adalah Mengembalikan Trust Para Anggota Yang Ada di Kham Bagaimana Caranya Salah satunya Kita Memastikan Kantor Kantor Kami Tetap Buka Untuk Melayani Anggota Kemudian Pengembalian Simpanan Masih Kita Lakukan Walaupun Terbatas Dan Bertahap Kemudian Upaya-upaya Lain Ya Paling Tidak Memahamkan Anggota Dengan Kondisi Yang Ada Ini Memang Terjadi Bukan Dari Kami Semantah-mantah Karena Ada faktor-faktor Yang Membarkan Ini Terjadi Sampai Kepada Tahap Nanti Ketika Trust Itu Bisa Kita Kembalikan Trust Itu Bisa Pulih Kembali Sebagaimana Adanya Sebelum Kondisi Yang Terjadi Hari Ini Pengembalian Juga Akan Kami Laksanakan Kembali Penarikan Dan Juga Kami Berikan Kembali Sebagai Sebelum Terjadi Penisi Seperti Benar Gak Kantor BMT Harum Itu Tutup Mungkin Ini Isu Diluar Santer Terdengar Ya Di Kantor Pusat Sampai Dengan Hari Ini Masih Melayani Mas Tidak Pernah Tutup Belum Memang Jam Layannya Berkurang Pelayanan Dari Sisi Penarikan Juga Masih Kami Batasi Yang penting Ini Kami Pastikan Pelayanan Kepada Anggota Terjana Jam Berapa Sampai Jam Berapa Kalau Antara Normal Sama Kondisi Yang Normal Itu Kan Dari Jam 8 8 Sampai Jam 4 4 Ini Karena Kondisinya Masih Apa Namanya Masa Masa Pemulihan Jadi Kantor Khusus Untuk Yang Pencairan Itu Antara Jam 1 Sampai Jam 3 Yang Non Pencairan Misalnya Yang Ngeprint Menanyakan Atau Konfirmasi Dengan Kondisi Yang Ada Bisa Dilaksanakan Dari Jam 8 Sampai Jam 3 Artinya Proses Pengembalian Ini Meskipun Dalam Skala Kecil Itu Masih Terus Berjalan Masih Terus Berjalan Rata Rata Perhari Berapa Perhari Itu Sampai Dengan Hari Ini 10 Sampai 20 Ya Ini Memang Tahapan Kita Hari Ini Di Tahapan Jangka Pendek Ini Adalah Melayani Teman-teman Yang Bisa Dikatakan Urgen Penting Kemudian Teman-teman Bakul Teman-teman Berdakan Yang Memang Membutuhkan Perputaran Mudah Tapi Memang Tidak Bisa Belum Bisa Besarlah Besaran Yang Bisa Kita Berikan Sesuai Dengan Kondisi Dan Kemampuan Keuangan Yang Ada Selain Untuk Dikembalikan Dalam Pembiayaan Kemudian Apa Orang Pinjem Begitu Bayar Uangnya Ada Hal-hal Lain Yang Dipakai Dari Uang Anggota Kami Sementara Fokus Disimpan Pinjam Dan Pembiayaan Pembiayaan Itu Maksudnya Apa Kalau Masyarakat Biar Lebih Paham Jadi Gini Sebetulnya Ini Beda Istilah Saja Kalau Kami Di BND Ini Kan Ranah Sariah Maka Istilah Yang Kita Pake Sebetulnya Pembiaya Istilah Umum Pinjaman Pinjaman Sama Sebetulnya Pinjaman Dengan Pembiayaan Itu Sama Kalau Di Bangen Pinjaman Kalau Di BMT Nomenklatur Katanya Itu Pembiayaan Jadi Harus Bisa Membedakan Antara Bank Sama Koperasi Terutama BMT Juga Ini Karena Memang BMT Kan Ranah Syariah Jadi Istilah Atau Nama Yang Kita Pake Ini Ada Isu Lagi Di Luar Itu Konon Informasi Yang Diselentingkan Oleh Sejumlah Pihak Begitu Ya Uang Anggota Ini Untuk Pencalekan Terkait Dengan Jelang Pemilu 2024 Apa Yang Ingin Pak Agus Sampaikan Jadi Begini Perlu Juga Kami Tegaskan BMT Itu Koperasi Koperasi Ini Adalah Sebuah Lembaga Yang Konsen Apalagi Kami PSPPS Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Fokus Kami Adalah Di Kegiatan Menyimpan Dan Kegiatan Meminjam Atau Membiayai Kami Hanya Fokus Disitu Mas Kami Hanya Fokus Disitu Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Mohon Maaf Saya Sampaikan Kegiatan Kegiatan Partai Pencalakan Politik Dan Sewah Beda 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 Sekali Ini Yang Harus Kami Sampaikan Seperti Itu Nah Masalah Ini Juga Sempat Dilaporkan Oleh Sejumlah Anggota BMT Harum Ke Polres Rembang Kira-kira Seperti Apa Dari Pihak BMT Menanggapinya Jadi Begini Melaporkan Ini Kan Hak Masyarakat Demikian Juga Kami Sebagai Lembaga Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Atau Anggota Kami Kami Akan Tetap Berupaya Satu Menyelesaikan Semuanya Dengan Konsep Kami Dikooperasikan Kekeluarga Usaha Mufak Kalau Memang Bisa Dirembuk Didiskusikan Ayo kita Diskusikan Kita Rembuk Bersama Karena Konsep Kooperasikan Seperti Itu Kami Juga Sangat Memahami Kondisi Anggota Yang Mungkin Kebingungan Ya Dengan Kondisi Yang Ada Hari Ini Sampai Dengan Labor Ia Terwajib Tapi Di Sisi Lain Kami Juga Sudah Memiliki Kuasa Hukum Untuk Mengawal Semuanya Mengawal Dalam Arti Ya Kembali Konsep Awal Kita Pengen Menyelesaikan Semua Dengan Diluar Proses Hukum Tapi Kalau Memang Di Proses Hukum Ini Tidak Bisa Lagi Kita Tarik Konsep Kekeluargaan Ya Monggo Kuasa Hukum Kami Sudah Siap Untuk Menang Pernah Pernah Ketemu Gak Dengan Pihak Pelapor Untuk Berembuk Gimana Baiknya Gitu Awal Ketika Ada Pelaporan Itu Kami Sudah Langsung Ya Sudah Ada Titik Temu Atau Apa Yang Diluar Sudah Sudah Ketemu Kemudian Kami Diskusi Mencari Solusi Terbaik Yang Mending Masalah Ini Bisa Kita Selesa Saya Juga Dengar Ini Pak Isu Lagi Ini Pak Yang Perlu Ditanggapi Juga Banyak Isu Yang Sekiranya Ini Jadi Semacam Apa Ya Bula Liar Yang Sekiranya Nanti Kalau Tidak Saya Konfirmasikan Justru Malah Nanti Di Luar Itu Orang Tahunya Dari Sumber Sumber Yang Gak Jelas Mumpung Saya Ketemu Sama Bagus Saya Tanyakan Sekalian Ini Terkait Dengan Masalah Dugaan Pengurus Atau Pengelola Kabur Dari Rembang Setelah Ada Kejadian Ini Itu Betul Gak Mas Musa Kalau Pengurus Atau Saya Kabur Saya Gak Mungkin Dari Di Tempat Ini Tidak Mungkin Juga Saya Apa Namanya Setiap Hari Kontrol Ke Kantor Memonitor Para Karyawan Memastikan Pelayanan Berjalan Dengan Baik Memang Beberapa Menyampaikan Ke saya Agak Kesulitan Kalau Misalnya Dalam tanda Petik Menghubungi Ketung Ketung Saya Karena Memang Sudah Ada Pembagian Tugas Antara Kita Semuanya Ada Pengurus Ada Saya Dan Teman Teman Yang Ada Di Kantor Siapa Yang Stay Di Kantor Siapa Yang Harus Keluar Mencari Berkomunikasi Kemudian Menemui Beberapa Pihak Beberapa Mitra Yang Memang Kita Butuhkan Dalam Rangka Pemulihan Salah Satunya Saya Saya Harus Keliling Beberapa Bia Untuk Ya Diskusilah Kemudian Kita Membangun Sebuah Kerjasama Sinergi Dan Kolaborasi Bagaimana Caranya Kondisi BNT Ini Bisa Segera Pulih Kembali Begitu Mas Dan Betul Banyak WA Yang Masuk Ke Nomor Hap Ya Kondisi Begini Kan Ini Sebuah Kondisi Yang Mereka Butuh Butuh Informasi Butuh Kejelasan Butuh Hal-hal Yang Menurut Mereka Agar Bisa Tenang Agar Bisa Ayem Mungkin Butuh Komunikasi Dengan Tapi Emang Gak Bisa Misalnya Jawab Satu Persatu Itu Juga Karena Keterbatasan Ya Akhirnya Belum Bisa Saya Jawab Semuanya Saking Banyak Tapi Bukan Berarti Saya Gak Mau Jawab Bukan Berarti Saya Gak Mau Respon Saking Banyaknya Yang Masuk Kemudian Apa Namanya Banyaknya Pertanyaan Juga Yang Disampaikan Mohon Maaf Belum Bisa Kami Layani Semuanya Tapi Pada 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 Pinsipnya Apapun Itu Kami Berkomitmen Menyeleskan Masalah Ini Dengan Sebaik B Ada Konsep Penanganan Jangka Pendek Menengah Maupun Jangka Panjang Pak Untuk Segera Memulihkan Permasalahan Ini Memang Tiga Dahab Itu Yang Sedang Kita Susun Mas Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Dimana Masing-masing Ini Memang Beda-beda Fokus Dan Terjejang Kita Ingin Cape Contoh Di jangka Pendek Kita Pengen Di Satu Tahun Yang Datang Paling Tidak Anggota Sudah Kondusif Kepercayaan Sudah Sudah Kembali Walaupun Belum Satus Persen Kemudian Penanganan Pembiayaan Bermasalah Sudah Bisa Kita Jalankan Aset Aset Sudah Sudah Bisa Kita Lepas Kita Lepas Mitra Dengan Pihak Lain Sudah Bisa Masuk Sehingga Baling Tidak Di Tahapan Pertama Jangka Bandek Ini BNT Bisa Operasional Kembali Dengan Baik Kemudian Beberapa Kebutuhan Anggota Yang Urgent Bisa Kita Layak Ada Target Gak Kira Kapan Ini Bisa Mulai Mencair Begitu Kalau Cata Pendek Kurang Lebih 6 Sampai 12 Bulan Akhir Tahun Ini Semuanya Bisa Kita Kembalikan Sebagai Mana Sebelum Kejadian Ada Ada Gak Misalnya Klasifikasi Yang Mohon Maaf Nilai Simpanannya Jutaan Puluhan Ratusan Atau Mungkin Bahkan M Ada Klasifikasi Pengembalian Gak Yang Pasti Ini Semuanya Berdasarkan Kondisi Dan Kebetulan Klasifikasi Jelas Siap Mana Yang Menjadi Prioritas Kami Dilihat Dari Kebutuhan Dan Kepenting Nya Maksud Dalam Prioritas Maksud Dalam Virgin Itu Jadi Prioritas Yang Harus Kita Dahulukan Tentunya Begitu Untuk Yang Memang Belum Begitu Membutuhkan Masih Bisa Ditahan Masih Bisa Disimpan Bahkan Diperpanjang Tidak Lagi Diambil Itu Juga Masuk Dalam Beberapa Apa Namanya Pengelombokan Yang Kita Lakukan Kalau Proses Ini Artinya Anggota Itu Minta Uangnya Kembali Misalnya Tanpa Namanya Bagi Hasil Bagi Hasil Seperti Apa Kondisinya Saat Ini Bagi Hasil Memang Begini Mas Bagi Hasil Itu Kan Berangkat Dari Namanya Ada Hasil Yang Dibagi Kan Begitu Dalam Kondisi Tidak Normal Begini Kan Bagaimanapun Sisi Produktivitas Kami Jelas Menurun Secara Otomatis Secara Hidungan Bagi Bagi Hasil Yang Masuk Tidak Sebanyak Yang Kemarin Lerma Sehingga Memang Untuk Yang Khusus Bagi Hasil Ini Sampai Dengan Hariman Belum Bisa Kami Berikan Sepenuhnya Kepada Anggota Ini Sedang Kita Hitung Ulang Bagaimana Caranya Supaya Apa Yang Memang Menjadi Hanya Anggota Bisa Kami Berikan Walaupun Tidak Full Seperti Yang Dulu Banyak Juga Yang Bilang Gini Pak Udah Bagi Hasil Kita Minta Pokoknya Sering Mungkin Mendengar Suara Itu Kira Kira Bagus Menanggapinya Gimana Pak Jadi Kita Kembalikan Di Posisi Hari Ini Mas Semuanya Masih Proses Pemulihan Semuanya Masih Proses Menusul Kondisi Yang Baik Memang Butuh Pemahaman Banyak Pihak Dari Kami Maupun Anggota Bisa Memahami Ini Semua Tidak Ada Yang Kita Apa Namanya Kita Tinggalkan Kita Tinggalkan Kondisi Ideanya Sebetulnya Kita Menemukan Ini Proses Jalan Dulu Pemulihan Jalan Dulu Sehat Dulu Baru Itu Suma Bisa Kita Berikan Memang Butuh Waktu Pemahaman Bersama Sama Supaya Dari kami Sebagai Pengurus Dan Pengelola Punya Waktu Yang Cukup Punya Apa Namanya Kondisi Yang Benar Benar Fokus Untuk Menyelesaikan Ini Semuanya Begitu Untuk Anggota Yang Memang Itu Anggota Yang Memang Itu Benar Membutuhkan Itu Jadi Berhenti Apa Pak Yang Kemudian Ingin Disampaikan Kepada Anggota Dalam Sesi Ongancara Ini Kira-kira Apa Penekanannya Gitu Jadi Baik Begini Untuk Semua Anggota BND Harum Yang Pertama Mohon Bisa Sama-sama Difahami Bahwa Kondisi Ini Adalah Kondisi Yang Sama-sama Tidak Kita Ingin Apalagi Kami Sebagai Pengelola Yang Menerima Titipan Simpanan Ini Tidak Ringat Jadi Mohon Difahami Bahwa Ini Kondisi Yang Diluar Apa Namanya Perkiraan Dan Perencana Kemudian Yang Kedua Juga Mohon Pemahamannya Bahwa Ini Semuanya Butuh Proses Butuh Waktu Sehingga Butuh Pemahaman Dan Kesabaran Semua Yang Ketiga Kami Tidak Diam Kami Terus Berikhtiar Kami Terus Berusaha Supaya Masalah Ini Bisa Segera Pulih Kembali Sehingga HH Yang Menjadi Haknya Anggota Bisa Kami Penuhi Kita Penuhi Semua Kemudian Kepada Anggota Pun Juga Mohon Dengan Sangat Tidak Terbawa Oleh Berita Tidak Terbawa Oleh Isu Yang Justru Akan Menyulitkan Kami Mas Yang Justru Akan Menyulitkan Kami Semuanya Beretika Berkomitmen Supaya BMT Ini Bisa Sehat Kembali Begitu Mas Mas Kalau Di Bang itu Kan Ada Semacam LPS Penjamin Simanang Di BMT Tidak Gak Ada Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Karena BMT Itu Adalah Koperasi Sampai Hari Belum Ada Regulasi Dan Apapun Belum Ada Jadi Ini Memang Pure Usaha Dari BMT Harum Untuk Komit Menyelesaikan Masalah Ini Insya Allah Begitu Mas Musa Saya Terima Kasih Sekali Waktunya Pak Agus Sudah Meluangkan Berbincang Dengan Saya Dan Mudah Mudah Perbincangan Saya Dengan Pak Agus Sudrisno Selaku Pengelola BMT Harum Rembang Bisa Mencerahkan Kita Semua Sampai Ketemu Lagi Lain Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matanun